Om, Ororan minta tolong Om. Dia takut katanya. Alah, kau usah panik gitu. Namanya juga aslamah Bidan. Biar dia dididik di sana. Udah, kamu tenang aja ya. Pasti dia baik-baik aja kok. Iya, Om. Permisi, Mbak. Saya mau nanya Ororanya dari mana ya? Duh, gawat. Ini pasti keluarganya. Aku harus buru-buru ngasih tau nih. Eh, Mbak. Tunggu, Mbak. Mas, cepet buka, Ras. Bangannya, Ras. Ras, cepet, Ras. Eh, kamu kenapa lari? Garem, tolong. Garem, mereka semua jahat. Kalau kalian beri macam-macam lagi sama Ororan. Habis kalian. Sayang, pokoknya aku gak mau kesana lagi. Aku gak mau. Kamu gak perlu takut lagi ya. Kan udah ada aku di sini. Lagian, aku telapur mereka ke polisi kok. Yaudah, kalau gitu kita pulang ya. Sial. Kenapa anaknya harus kecampur? Ini ada uang 350 juta. Saya gak mau tahu bagaimana caranya kalian mencelakai anak saya di asrama bidang ini. Kalau cuma masalah itu, Ma. Masalah gampang. Jangankan nyilakai. Kalau bidari itu juga lebih. Kalau kamu berhasil lolos dari sana, kamu bakal bisa lolos dari sini. Ya ampun, anakku. Kamu baik-baik aja, kan? Maafin bapak ya, enak. Ororan gak apa-apa kok, Pak. Untung aja ada Garem yang langsung sametin. Makasih, Harit. Om hutang bunyi sama kamu. Sama-sama, Om. Ororan kan calon istri saya. Sudah seharusnya calon suami melakukan itu. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Sayang, aku permisi ya. Hai, selamat datang, anak manis. Garem! Pohong! Garem! Pohong!